Tengah, sekarang tengah, silahkan boleh tengah, 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 oke tengah cukup Yang pengen kita buat, tapi juga bukan semangat-mangat, tidak mana-mana yang pastinya menghibur Tapi juga yang ada nilai-nilai kekeluargaan ini juga Tawaran sekarang dari buku hari aku ini, saya merasa ada cita-cita saya dulu yang belum terus sampaikan Ada mimpi yang belum tercapai, nah pas saya baca, ini kayaknya nih saatnya nih Hari ini juga kamu, kita ucapin salam dulu, tepuk tangan dulu dong untuk Kianu Buang di Asia, ini depan pertama kamu ya Pastinya aku seneng banget, aku nukis juga, mantap dulu ya Ya, ya usahamu terbayangkan, mantap dulu ya Jadi omong ketahiannya nih, main filmnya Pasti dong Pasti ya, ini kan ada, nah hari ini kan bertempatan juga dengan hari musik nasional nih Silahkan tinggal sebagai penyanyi cilik ini ya, pesannya pas banget sama yang ada di film ini Sebenernya nanti, kalau nanti temen-temen, temen-temen gila, temen-temen dari sebuah sahabat kita di Indonesia pada nonton Apa sih yang telah sampaikan ke temen-temen di seluruh Indonesia? Semoga suka filmnya Pokoknya jangan lupa nonton filmnya, karena filmnya banyak edukasinya Bisa buat pelajaran buat kalian semua Siap, video ini Eh cukup terkadang dong untuk video-video Video ini kita kalian tahu dong Itu belajar bahasa isyaratnya berapa lama proses untuk shooting ini, gimana? Sebulan setengah Sebulan setengah Kalau paling sulit, scene yang mana, adegan yang mana untuk suara video ini? Nangis kan, kejar-kejar atau gimana? Adegan nangis Karena aku nggak biasa nangis, nangis di film di kamera gitu karena susah Kalau gimana ya, kalau dicubit sampai nangis ya kesakitan jadi kayak nggak mau bikin, oh sakit gitu kan Jadi tipsnya itu dari ibu, pertama pikirin yang sedih-sedih, sambil pikirin yang sedih-sedih, kita ngobrol tidur Oh ini dia, sambil pikirin yang sedih-sedih, nggak boleh sedih-sedih, tuh buncinya tuh, langsung dari ibu Oke, sedangkan penyerangkan ya Saya, surprise Iya Yang nonton anak-anak cuma satu, bukan tiga Yang nonton ini orang yang kehilangan masakan anak-anak Jadi dengan demikian, saya perasa juga alasan saya Kenapa saya mau maju? Iya Karena ternyata, saya nggak bisa lagi jadi anak-anak Oke Yang bicara apa adanya, isilah dengar-dengar dan jangan Tersi 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 Jadi kita juga berhati ya, selaman aja udah nggak boleh Tersi Tersi Iya Si Indonesia ya itu bikin apa ya di sini posisi aku sebagai bapak ya terus aku sebagai anak juga betul ya memang bapakku ini itu dia sebagai sosok yang kuidolakannya terus habis itu setelah saya melihat di ujung ternyata bapak itu sayang sekali sama saya disitulah saya merasa seperti kayak apa ya kayak ya saya sendiri dengan orang tua saya juga kata-kata itu nggak pernah keluar saya kayak tidak tidak mudah untuk mengungkapkan kalau saya sayang sama bapak saya dan bapak saya juga nggak ada jadi persis antara saya dengan Om selamat di film ini sama saya dengan bapak saya itu ngambil dari tahun depan oke ya balik lagi saya terus terang agak sulit kalau lagi keluar nih weekend ngajak anak-anak sebenarnya mau nonton tuh gendang umurnya kan susah ya film-film anak-anak itu bener-bener sedikit dan kalau pun dia akhirnya film luar negeri lagi saya nggak anti film luar negeri karena memang yang dicari pasti kualitas ya bagi anak-anak ibu balik lagi tapi ya keberanian seperti inilah gitu yang dilakukan oleh film dari film buku harian ku yang takut bener-bener harus didukung gitu jadi buat saya senang film buku harian ku ini ngasih satu standar baik standar yang asik standar yang keren untuk film-film anak-anak semua umur yang berikutnya nanti betul nggak jadi buat saya semakin banyak ibu-ibu yang membawa anak-anaknya nonton ini akhirnya semakin punya banyak solusi untuk hiburan yang bener-bener bisa bikin kita tulang dari bioskop ngobrol lagi sama anak-anaknya jadi film buku harian ku ini nambah satu poin lagi tentang Alzheimer sebelumnya saya kayaknya biasa-biasa aja deh kalau orang tua pikun kita tinggal tutup waktu misalnya tapi di sini eh dalam banget ya ternyata emang kalau saya pernah muda kita nggak ada yang mau punya penyakit lupa tapi kita juga mungkin jarang di antara kita yang pengen belajar pengen antisipansi nanti kalau seandainya kita mengalami Alzheimer jadi film ini kan sebenarnya dibuat tapi harus ada dampaknya kan nah sebenarnya jarang ada film-film yang dibuat punya dampak kalau buat saya nih selama ini film-film nampaknya berapa juta terus gini tapi dampaknya tuh mungkin sedikit film-film yang bisa kasih dampak itu jadi buat saya sebagai ibu saya gembira sekali film buku harian ku ini ngasih dampak yang saya harapkan memang tanggal saya itu memang kita kan ada pertimbangan banyaknya dari sisi komersil juga dari sisi apa namanya hidupnya juga tapi terus terang sih akhirnya kita masih berbuka gitu kan tapi kita memang biasanya kalau terus terang aja kalau misalnya berbuka itu kan tadi lalu juga mention ya jadi banyak film-film luar film asing sebetulnya memang yang mencari pasang kita yang menjadi sebetulnya takutnya justru malah pesan-pesan dan film yang kita benar-benar film anak-anak yang kita pengen persempatan itu tuh malah terlalu misalnya terkelatang sama lain jadi kita memutuskan bahwa dan tentunya bareng dengan apa namanya dari sisi ya kedua dan sediga dan dan semua seringga bahwa instannya pasif jadi justru pas waktu kita itu anak-anak mungkin disini belum masuk ke jiburan belum masuk ke sisi ya tetapi disini nafasnya sudah disini pas kita nafas benar-benar bisa enjoy ya dimatih dua buku, dibuat sama kuat ya siapa sudah mungkin mau menapankan silahkan saya tuh heran dari tadi ya, dari tadi film ini diperkenalkan sebagai film anak-anak saya enggak studi film for all ages ya, rumput semua umur ya tadi pada nangis dimainkan oleh anak-anak benar tetapi bukan film anak-anak mau merasakan arti kehilangan kehilangan memang pasti ada dalam hidup tapi jangan terus menelut memang saya juga enggak studi dia pulang sebagai tentara tapi kalau dia mati saya inginkan tentang saya tapi apakah saya berkubang disini ternyata obatnya sangat gila iya jadi persoalannya bagi saya berhenti dengan membicarakan film ini dari mana-mana itu tidak strategis ini film for all ages karena ada orang jahat namanya Gary ayo, aku sekarang coba ya bukan Kaylin siapa ngerti tuh kerjaan itu tapi tetapi disitulah pengertian Orchid iya jadi persoalannya bagi saya kenapa saya ini kok belum tahu ada saya ini bukan penyanyi Orchid-Ochid-Ochid saya nyanyi nih oh 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 semua tahu, kayak seran saya jadi persoalannya nyanyi itu kecil saya kan harus jual mahal depan saya bukan soalnya yang pengen nyanyi ini sebetulnya Sarmono bukan saya masa saya renggutan tempat sama Sarmono ya kan nah akhirnya nyanyi aku lain rela gak? malah saya diajari akhirnya kalau memang kita sudah dan saya mohon Pak Arul, Pak Yang, dan semua wartawan mulai di sini buku harian itu bukan di dalam kalau ada orang tua kayak saya bikin cerminan bagaimana berbalik kalau ada tentara hebat yang perang untuk menang untuk untuk negaranya jangan ngundur kalau mati itu masalah masyid ya kan? tapi begitu semua itu ada mau bohongin kita para penipu itu tidak bisa dibohongin mana sih? kalah mana sih? ya kan? sehingga dengan demikian saya ini strategi, ya Bob? aku gak akan bilang sama semua orang kalau ini film anak-anak dimainkan oleh anak-anak betul ini bukan film anak-anak nah kalau ini film anak-anak separuh udah puluh ini pulang tapi karena ini film juga menyentuh hati kita kan? betul nah ini dengan demikian saya rasa tolong besok di koran tolong sebut dari mana kadang itu dihapus ya? jadi ini untuk semua umur ini ya? iya, for all ages semua umur jadi dengan demikian saya rasa dengan strategi ini kakek, nenek, tante, old buje, pak dek tepuk tangannya dong omong ustang, dong kiri, kiri, kiri kiri, kiri masih tengah, tengah oke, kiri masih tengah, siaran ke tengah tengah, tengah tengah ke tengah, ke tengah tengah, tengah tengah, tengah tengah cukup sebelah Iya Tengah-tengah Tapi jangan kemana-mana dulu Karena satu ada kejutan ternyata Hari ini ada perolah hari Yaitu Mas Andri Selamat malam Kita dari kita ke Kekegaan Selamat malam tapi dukung film ini mudah-mudahan bisa jadi sukses kalau doanya terima kasih semuanya kita kemarinnya untuk orang-orang Pak Sandri 1, 2, 3 semoga sukses sampai jumpa di episode selanjutnya saya Aska Goldi, pamit